Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini dan kembali lagi kita ke topik pembahasan Dimana Ratu Wadil ternyata merupakan orang introvert Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang sesuai dengan karakteristik dari Sang Ratu Wadil Yang menunjukkan bahwasannya Sang Ratu Wadil adalah seorang introvert Dimana ciri-ciri Ratu Wadil seorang introvert ini sudah sangat jelas dalam pembahasan ini Langsung saja ke pembahasan Tapi sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya Ada pun 10 ciri-ciri bahwasannya Ratu Wadil merupakan seorang introvert Ciri-ciri itu Yang pertama Ratu Wadil lelah berada di keramaian Jadi Ratu Wadil akan merasakan kelelahan Bila mana dia terlalu berada di keramaian yang terlalu bising Yang kedua Ratu Wadil lebih suka menikmati kesendirian Biasa ya Kalau orang-orang sudah memiliki bakat spiritual Bakat supranatural Mereka memang cenderung menikmati suatu kesendirian Apalagi tentunya Ratu Wadil sudah menjadi orang pilihan Dan Ratu Wadil tentunya dia menikmati kesendirian Di dalam penggambaan dia Tentunya di dalam kesendirian Ratu Wadil Ratu Wadil juga melakukan ibadah dan penggambaan kepada Tuhan Yang ketiga Ratu Wadil lebih suka lingkup pertemanan yang kecil Jadi Ratu Wadil itu Lebih menyukai lingkup pertemanan yang kecil Jadi Ratu Wadil tidak sembarangan berteman dengan orang lain Kan zaman sekarang itu kan Orang-orang sudah ngeremboko Kalau bahasa Jawa itu ngeremboko Ata sudah berkembang banyak Apalagi di Indonesia Indonesia sudah merupakan negara berkembang Saking banyaknya manusia Jadi di zaman saat ini tuh Banyak orang yang pergaulannya tuh bebas Sembarangan orang digauli Sembarangan orang digauli Saking bebasnya pergaulan orang-orang Orang-orang sampai terjerumus Pergaulan seksual Kawin sebelum nikah Kalau bahasa Jawanya itu Kendu sebelum nikah Jadi Ratu Wadil Menjaga pergaulannya Supaya apa Dia tidak terjerumus di dalam dosa-dosa Dosa kemaksiatan Terutama Dosa perzinahan Yang dari kecil sampai tua pun Dosa perzinahan ini Merupakan dosa yang sangat digemari oleh manusia Dosa yang sangat disenangi dan Dosa yang berbahaya tapi nikmat Jadi Ratu Wadil selalu menjaga pergaulannya Supaya pergaulannya tidak terlalu bebas Dan yang keempat Ratu Wadil hati-hati dalam berbicara Jadi Ratu Wadil itu Kalau dia mau berbicara Mau mengatakan sesuatu Difikir terlebih dahulu Kan kita punya otak Manusia itu makhluk yang berakal Sebelum berbicara Difikir Jangan asal-asalan bicara Pikir dulu sebelum bicara Lalu yang kelima Ratu Wadil Tidak akan fokus Melakukan banyak hal sekaligus Contohnya Memasak Cuci piring Cuci baju Belajar Masih Jadi konten kreator Kerjakan sekaligus Babar Kalau dikerjakan sekaligus Bubrah Yang dikerjakan itu Satu-satu dulu diselesaikan Karena apa? Ketika dikerjakan sekaligus Bersamaan Tidak akan Fokus Lalu yang ke enam Ratu Wadil itu Belajar dengan Cara mengamati Biasanya Orang-orang dengan tipe Introvert seperti ini Dia itu belajar Melalui pengamatan dia Segala sesuatu Yang terjadi di hidup dia Yang ada di sekitar dia Selalu dia amati Dan dia bisa belajar Dari Pengamatannya Lalu yang ketujuh Ratu Wadil itu Kalau kelelahan Dia akan Mengisi energi Mengisi kekuatan Dengan Menyendiri Jadi Jadi orang-orang introvert Dia itu mengisi kekuatan Mengisi energi Itu dengan Kesendirian Lalu yang ketujuh Lalu yang ke delapan Dia akan Dia akan menyukai Belajar Hal-hal baru Yang kesembilan Dimana Orang-orang tipe Introvert Dia Mereka Tidak suka Jadi pusat Perhatian Tapi seringkali Seorang introvert Itu menarik Perhatian Tapi seorang introvert Tidak suka Jadi pusat Perhatian Jadi seorang introvert Itu tidak suka Menjadi pusat Perhatian Walaupun terkadang Mereka Menarik Perhatian Itu yang jadi Tanda kutip Kalau dia Tidak suka Jadi perhatian Kenapa dia harus Menarik perhatian Lalu yang kesepuluh Hidayah yang terakhir Seorang introvert Mereka memiliki Hobi menulis Mereka lebih suka Menulis Daripada banyak bicara Jadi seorang introvert Itu Bisa mengungkapkan Sesuatu dari tulisan Dari perkataan Itu merupakan Sepuluh ciri-ciri Yang menjadi Tanda Bahwasana Sang Ratwade Merupakan Seorang introvert Dan Bagi kamu yang Setuju Tulis Pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Karena sudah Mau tonton Video ini